Pemirsa sejumlah pengendara kendaraan bermotor kocar kacir dan nekat melawan arus saat petugas kampungan dari Polsek Lembang dan Polres Cimahim menggelar razia malam di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam razia tersebut, puluhan kendaraan bermotor diamankan petugas lantaran pengendara tidak membawa surat kendaraan. Sejumlah pengendara kendaraan bermotor nampak kocar kacir dan nekat melawan arus saat petugas gabungan dari Polsek Lembang dan Polres Cimahim menggelar razia kendaraan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu Malam. Meski petugas berupaya menghalau, namun banyak pengendara bermotor nekat menghindari razia dengan melawan arus lalu lintas. Petugas pun terpaksa mengamankan pengendara yang berupaya kabur dan menyita kendaraan bermotor lantaran didapati tidak membawa surat-surat kendaraan atau bodong. Kapolres Cimahi AKBPM Yoris Maulana Yusuf Marjuki mengungkapkan, tasaran razia yakni menyasar pelaku kejahatan dan pengendara yang tidak disiplin membawa surat kendaraan dan perlengkapan kendaraan. Di 14 titik melakukan giat razia dengan skala besar ditipin oleh seluruh Kapolsek dan juga Kapolres. Malam ini kami dari Kapolres membackup di Polsek Lembang, yaitu melakukan kegiatan razia dengan sasaran para pelaku kejahatan, yang kedua para pengguna hasil kejahatan, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya, yang ketiga juga memberikan teguran kepada warga masyarakat yang mengemudikan sepeda motor tanpa menggunakan helm dan juga tidak membawa SIM serta SNK. Dari hasil razia tersebut puluhan kendaraan terpaksa ditahan di Polsek Lembang, lantaran didapati pengendara tidak bisa menunjukkan surat kendaraan seperti STNK dan tidak membawa SIM.